Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Habsi Al-Fakir Channel kembali ke hadapan Anda untuk berbagi seputar kisah dan info islami Semoga bisa menemani aktivitas Anda Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak ketinggalan info terbaru dari Habsi Al-Fakir Channel Ilmu adalah sesuatu yang dapat membuka cakrawala kehidupan Manusia diberikan setetes ilmu dari sang pemilik ilmu Yakni Allah SWT Hadirnya ilmu mampu membawa manusia pada sikap tawadu dan juga sombong Seiring dengan hati yang menyikapinya Kisah Nabi Musa alaihissalam dengan pertemuannya bersama Nabi Hidir alaihissalam Mengantarkan imajinasi manusia pada hakikat ilmu Ilmu tidak semata-mata hafal sesuatu Tapi mampu diamalkan sesuai porsinya Ubay bin Ka'ab berkata Ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Suatu ketika Musa berkhutbah di depan Bani Israel Lalu ia ditanya siapa manusia yang paling berilmu Aku jawab Musa Allah kemudian menegur Musa karena tidak menyatakan yang paling tahu adalah Allah Allah kemudian mewahyukan kepadanya Sungguh aku memiliki seorang hamba di pertemuan antara dua lautan dan lebih berilmu darimu Lalu Nabi Musa berkeinginan menemui seorang hamba itu Ia pun mendapatkan petunjuk jalan dari Allah Tatkala ia menanyakannya Kemudian Nabi Musa pergi bersama pelayannya yang bernama Yusa bin Nun Atas petunjuk yang Allah berikan Nabi Musa membawa ikan ke dalam keranjang Dan ikan itu akan hilang jika telah sampai di tempat hamba Allah itu Tatkala waktu mampu mempertemukan keduanya Dengan garis pertemuan yang sesuai dengan takdir Allah Nabi Musa pun memperkenalkan diri pada hamba Allah yang bernama Khidir alaihis salam Dan memintanya untuk mengajarkan perihal yang ia tidak mengetahuinya Nabi Khidir pun mengatakan jika ia ingin belajar darinya Maka kesabaran adalah sebuah kuncinya Ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Khidir melebihi ilmunya Nabi Musa Namun sikap tawaddu ada di dalam sanubari Nabi Khidir Ia mengatakan bahwa ilmu yang ada pada dirinya Dan Nabi Musa semata-mata hanya setetes dari yang maha pemilik ilmu Ilmu yang dipunyai hanya seperti burung yang meminum air di lautan Keduanya berjalan di pantai Lalu ada sebuah perahu yang melitas Dan keduanya meminta ikut tanpa membayar upah Lalu Nabi Khidir mendekat pada salah satu papan perahu Kemudian mencabutnya Nabi Musa pun berkata Mereka sudah mau mengangkut kita tanpa upah Namun kau melubangi perahunya untuk menenggelamkan seluruh penumpangnya Nabi Khidir kembali menegaskan untuk bersabar Hingga keduanya sampai di tepi pantai Dan anak-anak kecil sedang bermain Ia melihat salah satu anak kecil Lalu memenggal kepalanya hingga putus Nabi Musa pun berkata Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih Bukan karena ia telah membunuh orang lain Sungguh kau telah melakukan sesuatu yang sangat ingkar Lalu Nabi Khidir lebih menegaskan untuk bersabar Tanpa menjawab pertanyaan-pertanyaan Nabi Musa Dan keduanya tiba di suatu negeri Keduanya minta dijamu Namun penduduknya tidak ada yang menjamu Lalu Nabi Khidir tiba di sebuah rumah yang robo Dan tangannya menegakkannya Lalu Nabi Musa menawarkan diri Untuk meminta imbalan jamuan kepada para penduduk Namun Nabi Khidir berkata Inilah perpisahan antara aku dan kau Aku akan memberikan penjelasan kepadamu Atas perbuatan yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya Nabi Khidir melubangi perahu Karena di hadapan mereka tersebut Ada sebuah perahu raja Yang akan merampas seluruh isi perahu Dan Nabi Khidir menyembunyikan perahu Saat melintasi raja Dan raja pun membiarkan mereka Setelahnya mereka dapat memperbaiki perahu Nabi Khidir membunuh anak kecil di tepi pantai Karena anak itu kafir Sedang kedua orang tuanya mu'min Dan orang tuanya sangat menyayanginya Hingga ia khawatir Rasa cinta pada anaknya Akan membawanya pada ke kafiran Kemudian Allah menggantinya dengan anak yang lebih baik Nabi Khidir menegakkan rumah miring Yang hendak robo di negeri Dengan penduduk yang tidak menjamunya Maka rumah tersebut milik seorang yang yatim Dan di bawah rumah itu Terdapat harta berupa emas yang berlimpah Sungguh Allah mahat tahu Atas segalanya Dan mencurahkan setetes ilmu pada hambanya Hal ini mengajarkan pula kepada kita Bahwa ketika sedang menuntut ilmu Perlu kesabaran Percayalah Kesabaran menjadi salah satu kunci kesuksesan Mendapatkan ilmu Wallah waknam Mungkin ini yang dapat kami sajikan Dalam kesempatan kali ini Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!